Kota Semarang Kota Santri Kota Kretek Kota Jambubol Dan Yarusalem Vanjava Kota ini bernama Kudus Kudus dikenal sebagai Kota Santri karena nuansa Islam yang kental Di kota ini ada makam dan peninggalan wali Songo yaitu Sunan Kudus dan Sunan Muria Sehingga Kudus menjadi salah satu tujuan wisata religi Masjid Menara Kudus Dibangun Sunan Kudus pada tahun 1549 Memiliki menara menyerupai candi serta pola arsitektur yang memadukan corak Islam, Hindu, dan Buddha Ini menjadi bukti Al-Kuturasi dalam proses penyebaran agama Islam di Tanah Jawa Terima kasih telah menonton! 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 Istilah Gus Jigang, bagus, mengaji, berdagang, merupakan filosofi yang diajarkan oleh Sunan Kudus kepada masyarakat kudus saat itu. Mereka diharapkan memiliki budi pekerti yang bagus, pandai mengaji, dan jua pandai berdagang. Prinsip ini menjadi pedoman hidup para pengikutnya. Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Semangkuk Soto Kudus memiliki satu cerita. Tidak ada daging sapi di kota ini. Alkisah, pada dahulu kala, Sunan Kudus pernah merasa sangat kehausan. Lalu seorang pendeta Hindu memberikannya susu sapi. Sebagai ungkapan terima kasih dari Sunan Kudus, maka masyarakat kudus dilarang menyembeli sapi. Hal ini juga karena pada zaman dahulu kala, di Kudus, mayoritas beragama Hindu dan mereka sangat mensucikan sapi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hei, kita tidak sedang berbicara tentang rokok yang menyengsarakan. Namun kita sedang berbicara tentang kota kudus yang menjadi sejarah dan saksi bisu. Bagaimana industri berbahan cengke dan tembakau ini lahir dan abadi hingga saat ini. Museum Kretek menjadi saksi kejayaan sejarah tersebut. Kamu tahu kenapa namanya Kretek? Tahu. Konon Haji Jamhari yang merupakan penduduk asli kudus merasa sakit di dadanya dan bereksperimen merajam cengke dan tembakau. Lantas melintingnya menjadi rokok. Suara kretek-kretek dari cengke yang terbakar pun kemudian menjadi nama temuannya itu. Tunggu, jangan cepat-cepat jalannya bu. Aku bawa daun tembakau. Meskipun menjadi penghasil rokok Kretek terbesar di Jawa Tengah, jangan harap melihat gambaran ladang tembakau di kota ini. Tanahnya yang didominasi tanah aluvial coklat tua adalah salah satu alasan kota kudus kurang ideal ditanami tembakau. Merokok membahayakan bagi kesehatan dan terbukti itu nyata. Melalui museum yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bawah naungan pemerintah Kabupaten Kudus, tujuan musim ini berdiri juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, dan rekreasi. Di tempat ini, diharapkan generasi muda bisa belajar untuk memiliki jiwa kewirausahaan yang mandiri dan tanggung. Terima kasih telah menonton! 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 Dari mata pelancong Satu kota bersejarah Bernama Kudus Terima kasih telah menonton